Meski harga beras di pasaran mencapai 15.000 rupiah per kilonya, namun para petani padi di Muarujambi tidak merasakan keuntungan. Pasalnya hasil panen mereka saat ini tidak maksimal dan juga harga pupuk yang juga maksimal. Kenaikan harga beras tidak berdampak bagi para petani padi di desa Muarokumpe, Kejamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muarujambi. Pasalnya hasil panen padi mereka tidak langsung dijual ke pasar, melainkan pengepul mengambil langsung dari petani. Selain itu, hasil panen yang tidak maksimal karena padi milik mereka diserang hama seperti tikus dan wareng. Salah seorang petani padi Purwati mengatakan, untuk harga beras di tingkat petani dijual 11.000 rupiah per kilonya, namun dengan kondisi panen yang sedikit dirinya enggan menjual beras ke pengepul, meski harga beras saat ini tengah melambung naik. Banyaknya, kekurangannya cuma per 3-nya dari yang sudah-sudah karena dimakan tekus. Sekarang berapa karung panen, Bu? Paling dapat cuma 20. 50-60 biasanya itu kalau bagus, ini tinggal di pinggirnya, Nian. Popok itu sekarang meloncangkan biasa cuma 3,5. Sekarang 5,5 sekampil 50 kilo itu, boleh ya. Para petani padi di desa setempat berharap ada solusi dari pemerintah dalam mengatasi hama yang tengah dihadapi petani padi. Dan mereka juga berharap ada bantuan pupuk subsidi dari pemerintah. Mengingat harga pupuk yang kini juga mengalami kenaikan yang signifikan. Dalam satu karung dengan ukuran 50 kilogram, kini diharga Rp 550.000, yang biasanya dijual dengan harga Rp 350.000. Novia Putri Sanjaya, Jack TV, melaporkan.